Assalamualaikum teman-teman apa kabar semoga semuanya sehat ya jumpa lagi di Fitriyarama channel ikuti terus ya kegiatan aku merawat tanaman kali ini aku akan mandiin tanaman mulai dari belakang sampai ke depan rumah sebelumnya udah aku kasih pupuk ya teman-teman Nah setelah beres aku kasih pupuk baru deh aku mandiin tanamannya biar bersih dan segera juga biar bersih dari sisa-sisa pupuk yang tadi aku kasih yuk ikutin aku terus ya Nah sekarang giliran mandiin tanaman jenggot musa nya ya ini harus benar-benar basah karena hanya dari sinilah tanaman jenggot musa mendapat nutrisi tidak seperti tanaman lain yang kebanyakan mendapat nutrisi dari media tanam lanjut mandiin tanaman gantung yang lainnya ya di sini ada tanaman air mata ibu atau sedu morganianum Oh iya di bawahnya ada tanaman jenis lidah mertua dan seri rezeki lanjut ke tanaman gantung yang lainnya ya di sini aku punya jenis efis ya cuman aku baru punya tiga macam yaitu yang warna hijau kemudian warna pink keunguan dan warna hijau itu pinggiran coklat selanjutnya ada tredeskentia atau hati ungu karena bentuknya mirip hati dan warnanya keunguan gitu dan juga ada kriping Charlie yang daunnya itu mirip dengan daun mint cuma untuk kriping Charlie ini ukuran daunnya sedikit lebih besar dan seperti ada bulu-bulu halus gitu lanjut ke tanaman depan rumah ya teman-teman disini juga sama tadi udah dikasih pupuk cuman enggak aku video ini ya kan udah di video sebelumnya jadi ini langsung aja ke mandiin tanamannya di sebelah sini ada kaktus cuman untuk aku sendiri aku baru punya kaktus koboi sama kaktus lilin kenapa disini aku letakkan kaktus karena ini tempatnya panas dan kaktus lumayan tahan panas disini ada karit kebo jenis kalatea siri-sirihan dan juga ada agoniman kalau di sebelah sini sini ada jenis pilo dan juga gelombang cinta ada juga jenis keladi disini ada keladi katak ya teman-teman ada juga jenis sensifera dan aloe vera kalau di sebelah sini ada tanaman yang berturus diantaranya siri Brazil kemudian pilo mican dan pilo lemon nah untuk yang satu ini aku belum tahu ya teman-teman namanya kalau ada yang tahu bisa tulis di komentar nah dan yang ini ada anturium jemani untuk tanaman merambat yang satu ini namanya siri badak atau monstera karstenianum atau ada juga yang menyebutnya peruk untuk jenis kalatea aku udah punya beberapa macam ya teman-teman belum aku hitung sih teman-teman ada berapa jenis kalatea tapi aku lumayan suka sama jenis kalatea karena curaknya yang cantik-cantik dan untuk aglonema ini ada aglonema bigroi cantikan teman-teman warnanya seger gitu lain daripada yang lain gitu kan kebanyakan tanaman warnanya hijau kalau ini ada cerah-cerahnya gitu jadi seger itu kombinasi warna pici ini kalau nggak salah dan udah lumayan juga ya teman-teman dalam satu pot itu ada berapa rumpunnya mungkin ini udah bisa di reporting karena udah banyak juga tapi aku belum sempat nanti udah insya Allah aku videoin reportingnya nah kalau untuk keladi katak ini juga termasuk ke salah satu tanaman menurut aku ya teman-teman lucu sih daunnya hijau dan ada bercak-bercak warna hitam gitu seperti polkadot gitu cuman untuk bercak hitamnya ini itu tergantung sinar matahari temen-temen kalau ditaruh di tempat yang teduh itu hijaunya polos tapi kalau kena simak itu baru keluar bercak-bercak hitamnya disini aku baru punya empat pot ya temen-temen coba kita pindahin dulu ya ini udah aku pisahin totalnya empat pot ya temen-temen cantikan ini juga sebagian ada yang sudah banyak jadi mungkin harus diganti pot ya ganti pot sama yang lebih besar atau kita reporting dan bisa ditanam di pot yang kecil menjadi beberapa pot lagi jadi bukan cuma manusia yang butuh mandi tapi tanaman pun juga harus dimandiin ya itu tadi teman-teman tanaman yang udah aku mandiin oh iya ada yang terlewat ya temen-temen ini adalah tanaman aku juga suka ini tapi aku masih belum tahu namanya ini tuh tadinya dikasih sama teman kerja aku namanya ibu opi makasih ibu cantik ya padahal ini tuh tadinya cuman satu tangkai kalau nggak salah oke teman-teman itu tadi tanaman yang selesai aku mandiin kemudian kita tunggu beberapa saat supaya air yang didalamnya itu turun nah setelah itu baru kita kita taruh kembali ke tempat asalnya udah hampir jam 10 ya teman-teman jadi ini udah saatnya tanamannya aku taruh kembali di tempat semula tadi ini kurang lebih jam 7 pagi ya aku mandiin tanamannya yuk sekarang kita tata kembali ya supaya rapih lagi ya temen-temen udah hampir jam 10 ya temen-temen oke temen-temen makasih ya udah nemenin aku buat mandiin tanamannya kalau temen-temen suka sama video aku jangan lupa di like share and subscribe juga tekan tombol notifikasinya ya supaya tidak ketinggalan video-video aku yang lainnya selamat beraktifitas dah sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum Assalamualaikum 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 salamualaikum Terima kasih telah menonton